Halo semua, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku, Rafiqah Majid Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat Selalu dilancarkan rezekinya Dimudahkan jalan urusannya Tetap semangat dan harus selalu bersyukur Alhamdulillah masih bisa share aktivitas lagi Nah ini tuh langsung aja Ini tuh aku mau food prep ya teman-teman Belanjaan aku yang kemarin Jadi ini tuh video sambungan dari video aku yang kemarin ya teman-teman Karena kalau misalkan aku gabungin tuh Jadinya panjang banget Makanya aku bikin jadi 2 video Oke langsung aja Tadi tuh aku udah masukin pokcoynya ke dalam food container Nah pokcoynya itu Kemarin aku beli harganya 4.000 Terus ini timun harganya 3.000 ya teman-teman Itu gak tau Orangnya tuh lagi mau sedekah atau mau jualan Soalnya murah banget sih gitu Cuma 3.000 ya teman-teman ya Next disini juga aku beli tomat Kemarin harganya 5.000 Untuk tomat juga mengalami kenaikan ya teman-teman harganya Next ini aku juga beli untuk paket sayur sop Aku beli 2 bungkus Kenapa aku gak beli langsung aja sekalian 5.000 gitu Kemarin itu pernah ya teman-teman ya Aku tuh beli paket sayur sop 5.000 Dan dapetnya itu gak segini banyaknya Beda banget kalau misalkan beli yang udah dibungkusin gitu Yang 3.000an Tuh kalau misalkan dikumpulin Jadinya banyak kayak gini loh teman-teman Nah ini untuk wortelnya seperti biasa Aku potongin di bagian ujung-ujungnya Karena biasanya di bagian ujung-ujungnya itu basah gitu ya Dan itu tuh yang bikin wortel cepet busuk Makanya aku potongin bagian ujung-ujungnya Sama juga ini untuk seledri juga aku potong untuk bagian batangnya Aku pilih yang masih seger-seger Yang udah kayak mau busuk aku buang Untuk penyimpanannya aku gabungin aja sama kol sama wortelnya Terus ini ada daun bawang Ini juga sama Untuk yang jelek-jelek Yang mau busuk-busuk Ini aku buang Aku pilihin yang masih seger-seger aja Rencananya paket sayur sop ini Pengen aku masak sayur sop Sama bikin bawan sayur gitu ya teman-teman ya Ini aku langsung gabung aja Biar menghemat tempat Oke kayak gini aja aku nyimpennya Insya Allah kalau misalkan sayurannya itu seger-seger Itu gak cepet busuk ya teman-teman Oke lanjut Kemarin juga aku tuh beli kemangi Dua ikat Dan ini langsung mau aku petikin aja Untuk kemanginya Untuk daunnya Untuk daun-daun yang udah Kayak hitam-hitam gak gitu Biasanya gak aku pake Teman-teman aku buang Jadi yang aku simpen Aku masukin ke dalam food container itu Yang emang masih seger banget Yang gak ada busuk-busuknya gitu ya Pokoknya yang masih bagus-bagus Karena kalau misalkan ada Satu aja gitu ya Yang kayak berair gitu Atau Udah hitam gitu Biasanya tuh kayak nular gitu loh teman-teman Menulari yang lain Apalagi kalau kemangi ini tuh Sejenis sayuran yang cepet banget gitu Yang gak bisa tahan lama Meskipun ditaruh di kulkas itu Biasanya bakalan kayak menghitam gitu Makanya nanti ini bakalan aku masak Di awal-awal Aku mau bikin rica-rica ayam kemangi Seperti ini ya teman-teman Biasanya kegiatan aku Kalau abis belanja mingguan Biasanya tuh aku langsung food prep Sebenernya aku udah lama banget ya teman-teman Nerapin food prep kayak gini Tapi Kalau dulu itu kan Aku gak tau ya Gak di kontenin kayak gitu Nah aku tuh mulai bikin Video-video food prep itu Satu tahun yang lalu Dan aku tuh ngerasain Banyak banget manfaat dari food prep Food prep sendiri tuh kan Secara harfiah itu Menyiapkan makanan ya teman-teman ya Teknik menyiapkan bahan makanan Untuk memudahkan kita saat memasak Dan ini tuh sangat membantu Aku banget apalagi aku yang punya anak kecil Terus pagi-pagi tuh harus nyapin sarapan Buat anak Buat pak suami juga Dengan food prep seperti ini Itu waktu memasak aku Jadi lebih efisien ya teman-teman Yang gak buang-buang waktu Emang sih di awal-awal seperti ini Pas penyiapan bahan makanan seperti ini tuh Agak lama prosesnya Apalagi kalau misalkan dibikin video kayak gini Yang biasanya satu jam udah selesai Itu bisa-bisa nyampe dua jam gitu loh teman-teman Kalau misalkan dibikin video seperti ini Teman-teman konten kreator lain Pasti juga tahu Kalau misalkan bikin video food prep ini tuh Banyak banget Menyita waktu Banyak makan waktu Terus juga banyak Memakan memori juga Memori hp Untuk ngerekam videonya Karena proses food prep itu Panjang ya teman-teman Yang mulai dari Metik-metikin sayur Terus juga Ngebersihin ikan Apalagi ini ya Metikin kangkung itu lama banget Makanya disela-sela food prep Biasanya tuh aku sambil Bikin minuman gitu ya teman-teman Sambil minum es gitu Kalau nggak es teh ya es kopi Karena emang Aus gitu ya Aus terus kadang gerah gitu Buat teman-teman Yang baru mulai untuk food prep Apalagi ini Buat menjelang puasa ya teman-teman Semangat untuk belajar food prep Aku juga masih belajar Aku dulu tuh juga belum punya Wadah-wadah kayak gitu ya teman-teman ya Aku pakai kayak Toples-toples bekas makanan kayak gitu Nah ini pun sama Itu tuh tin wool Abis bekas apa ya namanya ya Besek kayak gitu Terus Yang wadah tomat itu juga sama Itu tuh bekas Beli salad buah gitu ya Aku nggak buang untuk wadahnya Bisa aku manfaatin Buat tempat food prep Nanti kalau ada rejeki Insya Allah Pengen beli lagi ya teman-teman ya Wadah food prep yang murah-murah aja Yang dari Kalista Karena menurut aku Merek Kalista ini Meskipun harganya murah Tapi awet gitu ya teman-teman Nah yang aku pakai Ini juga Dari Kalista tuh udah lama banget Sejak aku Apa ya Awal nikah tuh udah beli Dan sampai sekarang Masih awet-awet aja Cuma Ada beberapa tutupnya Yang kayak retak gitu ya Di pinggir-pinggirnya Tapi nggak apa-apa sih Kalau misalkan Buat nyimpan sayur itu Masih bisa gitu ya Masih bisa dimanfaatkan Gitu ya teman-teman ya By the way Disini aku juga mau Berbagi manfaat Tentang food prep ya teman-teman Yang selama ini Aku tuh dapet gitu Manfaat food prep Banyak banget Salah satunya itu Pengeluaran belanja aku Jadi lebih hemat Bisa terkontrol ya Terus yang kedua itu Waktu memasak aku Jadi lebih cepat Atau efisien Karena kan aku udah Nyiapin semua ya Semua bahan-bahan Udah aku kupas-kupasin Untuk bawang-bawangannya Untuk bumbu-bumbunya Udah aku petik-petikin sayurannya Jadi nanti pas masak itu Lebih cepat gitu ya Tinggal Kayak misalkan bumbu nih Tinggal ngulek Atau ngeblender aja Nggak usah kupas-kupas lagi Terus manfaat selanjutnya Dari food prep Yaitu Meminimalisir Sampah organik Nah karena kita itu Pas mau belanja itu Kan kita udah Ngerencana ini Semua ya teman-teman ya Apa Bahan-bahan apa Yang kita beli Terus juga kita tuh Udah milih-milih Bahan-bahannya Yang seger-seger Yang sekiranya itu Awet gitu ya Yang kita taruh di kulkas Dan sebisa mungkin Bahan-bahan yang udah kita beli Itu bakalan kita Masak semua ya teman-teman ya Jadi nggak ada ceritanya Bahan makanan itu Sampai busuk gitu ya Di dalam kulkas Karena kita kan juga Udah bikin meal plan Kayak gitu ya Pokoknya Sebisa mungkin Bahan-bahan yang udah kita beli Itu kita masak semua Jangan sampai ada yang kebuang Nah manfaat dari food prep Selanjutnya yaitu Menu masakan aku Sehari-hari tuh Jadi lebih teratur ya teman-teman ya Apalagi kalau Misalkan aku tuh Bikin meal plan Kayak kemarin Jadi aku tuh punya menu gitu ya Punya gambaran menu Untuk satu minggu ke depan Dan aku tuh Nggak bingung-bingung lagi Setiap harinya Mau masak apa Dan manfaat selanjutnya Dari food prep Dan nggak kalah penting Yaitu Kulkas aku tuh Jadi lebih bersih Dan kinclong gitu ya teman-teman Karena apa Karena kalau misalkan Aku tuh mau belanja mingguan Biasanya aku tuh Ngebersihin kulkas aku ya teman-teman ya Dan biasanya Aku lakuin di hari minggu Di hari libur Anak-anak sekolah ya teman-teman Jadi nggak ada ceritanya Kulkas aku itu Ada kayak es batu-es batunya gitu Karena emang setiap minggu tuh Pasti aku bersihin Setiap aku mau belanja itu Biasanya malam itu Udah aku bersihin semua ya teman-teman Ya dari freezernya Dari rak-raknya Dari atas Sampai bawah Sampai pintu-pintu kulkas Tuh aku bersihin semua Jadi pas di keesokan harinya Pas habis belanja Aku bisa langsung food prep Dan langsung Naruh barang-barang belanjaan aku Yang udah aku taruh di food container itu Aku simpan ke dalam kulkas Jadi sebenernya banyak banget ya Manfaat dari food prep ini Meskipun di awal-awal tuh Rempong gitu ya Beres-beresin sayur-sayurannya Dan juga protein hewaninya Tapi after dari food prepnya ini ya teman-teman Yang bikin kita tuh seneng happy gitu Karena selain bisa membuat budget belanja lebih hemat Dapur dan tempat penyimpanan juga lebih rapi Dan kita jadi lebih bang hemat waktu ketika memasak Apalagi kalau nanti pas bulan puasa ya teman-teman Ya ini tuh bermanfaat banget Jadi kalau masak tuh tinggal cemplung-cemplung aja Nggak ribet metik-metikin sayur lagi Ngupas-ngupasin bawang lagi Karena di awal tadi itu kita udah ngupasin semua ya teman-teman Ya dari bawang, dari cabai Terus juga metik-metikin sayur Pokoknya udah kita persiapin semua gitu ya teman-teman Udah kita bersihin Paling tinggal nyuci-nyuci sayur aja Karena kalau food prep begini Biasanya aku untuk sayuran sama Kayak tomat atau apa itu Nggak aku cuci ya teman-teman ya Aku biarin kayak gini aja Aku cucinya pas nanti Kalau misalkan mau dimasak Beda lagi sama protein hewani Kayak ayam dan ikan Itu kudu dibersihin dulu ya teman-teman Sebelum masuk ke dalam freezer Nah ini setelah aku ngupasin Ngupasin Metikin daun singkong Ini langsung aja sampahnya Aku taruh ke dalam plastik Oh iya kemarin itu Aku beli kencur ya teman-teman Sama jeruk sambal ini Rencananya mau aku bikin seblak gitu Karena udah lama banget Aku tuh nggak bikin seblak Kalau kemarin-kemarin itu Tiap mengumpul sama teman-teman Itu bikinnya tom yum aja ya teman-teman ya Jadi sekarang ini aku Pengen banget bikin seblak Udah lama gitu ya Kangen bikin Pengen makan seblak buatan sendiri Oke balik lagi di video Tadi tuh aku ngoceh kesana kesini ya teman-teman Yang ngoceh ini masalah food prep Nggak apa-apa ya intermezzo aja Buat yang baru belajar food prep Atau lagi apa Nyari-nyari tahu gitu ya teman-teman ya Tentang food prep Nah aku tuh jelasin sedikit manfaatnya aja Nah ini langsung aja Aku tuh mau ngebersihin protein hewaninya Nah kemarin itu aku beli Satu kilo ayam ya teman-teman ya Itu terdiri dari setengah kilo dada ayam Yang sengaja banget aku minta utuhan seperti ini Karena mau aku bikin chicken katsu ya teman-teman ya Semenjak kemarin aku bikinin anak aku Si kakak panci itu chicken katsu Dia tuh nagih banget teman-teman Minta dibikinin lagi gitu Dan Masya Allah Kalau misalkan makan pakai chicken katsu itu Lahap banget Bahkan kadang sampai minta nambah-nambah gitu ya teman-teman Masya Allah seneng banget kan Aku kalau misalkan masak gitu ya Masak makanan Terus anak aku tuh doyan makan itu rasanya seneng banget Abis ngebersihin ayam Ini lanjut aku ngebersihin ikan bawal ya teman-teman Untuk ikan bawalnya sendiri Sebenernya udah dibersihin kotorannya Sama si abang tukang sayurnya teman-teman Sekalian aja dipotongin juga Kemarin pas aku belanja di warung sayur itu Aku seneng banget Karena aku tuh gak kesiangan ya Dan aku masih kebagian ikan-ikannya gitu ya teman-teman Biasanya kalau aku kesitu datang siang tuh Ikannya udah pada abis Gak ada Dan enaknya kalau misalkan beli disitu tuh Bisa sekalian minta tolong gitu ya Untuk dibersihin sama dipotongin Jadi pas nanti nyampe rumah tuh Kita tinggal bilasin aja Ngebersihinnya Gak perlu capek-capek Apa ya buang-buangin kotoran ikan lagi Nah seperti biasa Setelah ngebersihin ikan Biasanya aku langsung ngebersihin juga Untuk wadah-wadah yang aku pakai Buat tempat ikan tadi ya teman-teman Biar gak amis gitu baunya Next ini aku mau naruh nugget di food container Kemarin itu aku beli 1 kilo Harganya Rp32.000 ya teman-teman Dan untuk tempe aku taruh kayak gitu aja Gak aku taruh di wadah Oke udah semua untuk ngebersihin ikan Dan juga metikin sayur-sayurannya Lanjut ini langsung mau aku tutup ya teman-teman Wadahnya pakai tutupnya masing-masing Alhamdulillah selesai Moga aja ini tuh cukup untuk 1 minggu ke depan Kalaupun kurang Nanti belanjanya juga gak banyak ya Untuk wadahnya sendiri Ini tuh random banget ya teman-teman Wadahnya tuh warna-warni Gak apa-apa ya teman-teman Yang penting masih bisa berfungsi gitu ya Masih bisa dipakai Digunakan By the way aku tuh mau ngucapin Banyak terima kasih buat teman-teman Yang di awal tadi tuh udah mau klik video aku ini Udah nonton video aku sampai detik ini Moga aja sampai selesai juga Semoga aja ada manfaat ya teman-teman Yang bisa diambil dari video aku ini Entah itu banyak atau sedikit Kalau misalkan ada yang salah-salah Atau kurang berkenan Gak usah diikutin Pokoknya ambil yang baik-baiknya aja Untuk yang buruk-buruknya itu dibuang aja ya teman-teman Buat yang punya saran atau kritik Untuk channel aku Boleh banget tulis di kolom komentar Atau boleh banget DM di Instagram aku Insya Allah selalu terbuka ya Untuk menerima saran dan kritik dari teman-teman semua Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku Jika berkenan boleh banget ya subscribe Biar aku tuh makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya Dan channel aku ini juga semakin berkembang Oke ini aku juga sambil nutup-nutupin wadah ya teman-teman Nah untuk daun singkongnya sendiri Aku biarin kayak gitu aja Karena rencananya nanti sore Bakal aku rebus gitu Nah itu tuh stok telur aku tinggal satu ya teman-teman Aku tuh lupa mau beli telur Oke langsung aja Ini tuh aku mau masuk-masukin Untuk protein hewaninya Kedalam freezer Untuk stok nugget juga aku taruh di freezer ya teman-teman Seperti ini Nah karena freezer aku tuh kecil Kulkas aku tuh cuma satu pintu aja Jadi muatnya tuh gak banyak ya teman-teman Segitu aja Makanya Kalau untuk stok makanan itu Paling banyak untuk stok satu minggu aja ya Kalau misalkan beli banyak-banyak itu Gak ada tempatnya Untuk dirak selanjutnya Biasanya aku naruh untuk perbumbuan disitu Ada cabai Bawang merah sama bawang putih Dan dirak selanjutnya itu biasanya Untuk naruh sayur-sayuran berat ya teman-teman Seperti timun Terus juga ada Paket sayur sop Tomat Disitu semua Oke sampai disini dulu video aku kali ini Semoga bermanfaat Memotivasi Dan juga bisa menghibur Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax